lebih kurang 30 minit yang lalu info ini sangat-sangat rasmi baru saja saya dapat dan mahkamah tinggi telah menetapkan bahawa 3 Mac 2023 untuk keputusan sama ada bekas Perdana Menteri kita Datu Sri Najib Razak dan bekas ketua pegawai eksekutif 1MDB untuk membelah diri atau dibebaskan daripada pertuduhan memindah laporan audit berkaitan dengan 1MDB sangat menggembirakan para penyokong-penyokong bekas Perdana Menteri Najib Razak pada hari ini isu ini sangat-sangat rasmi dan sangat-sangat tepat baru saja saya dapat lebih kurang dari 30 minit lalu dan apa yang saya paham daripada artikel ini ianya mengatakan bahawa ada kemungkinan besar bosku mungkin berpeluang untuk dilepaskan dan dibagi peluang untuk membelah diri adakah bosku Najib akan dikeluarkan daripada penjara di Kajang nah ini info sangat-sangat menarik dan sangat-sangat menakjubkan dan mesti ada cara dan ada jawan bagaimana bekas Perdana Menteri Malaysia Najib Razak membebaskan dirinya daripada pertuduhan-pertuduhan yang dialaminya seperti pengubahan uang halat itulah yang penyokong-penyokong yang rakyat-rakyat setia dengan kepimpinan Perdana Menteri Datu Sri Najib Razak nah oke baiklah sebelum saya meneruskan isu yang menakjub dan yang menggemparkan pada hari ini berkaitan dengan perjumpaan yang diberikan yang bertarik 3 Mac untuk Najib dan bekas ketua pegawai eksekutif 1MDB dihadapkan dan dipanggil untuk membela diri atau dibebaskan antara dua saja faktor yang akan mereka terima pembelaan atau dibebaskan namun belum dilepaskan dibebaskan dan dilepaskan berlainan anda kena paham dilepaskan dan dibebaskan tidak sama oke baiklah sebelum saya meneruskan isu yang tergempar dan menakjub pada hari ini mohon kiranya yang baru saja menerima channel ini jangan lupa bantu saya tolong tekan butang subscribe dan sharekan video ini oke hari ini isu yang tergempar dan yang menarik saya ambil daripada merisak ini baru saja 30 menit yang lepas ianya berkata case pindah audit 1MDB keputusan Najib bebas atau belah diri akan ditentukan pada 3 Mac 2023 sebelum itu izinkan saya untuk membaca artikel ini mahkamah tinggi di Kuala Lumpur menetapkan 3 Mac ini untuk keputusan sama ada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razan dan bekas Ketua Pegawai Eksekutif One Malaysia Development Berhad 1MDB Arul Kandah Kandasami dipanggil untuk membela diri atau dibebaskan daripada pertubuhan memindah laporan audit 1MDB sebelum ini Hakim Muhammad Zaini Mazlan yang kini Hakim Mahkamah Rayuan menetapkan 30 Januari untuk menyampaikan keputusan di akhir case pendakwaan itu timbalan pendakwa raya Ahmad Akram Garib ketika dihubungi mengisahkan tarikh baharu keputusan itu dan memaklumkan pihaknya menerima email daripada mahkamah hari ini Beliau juga berkata berdasarkan email itu timbalan pendaftar Catherine Nicholas menyatakan keputusan case yang ditetapkan pada 30 Januari di lapangkan dan semua pihak tidak perlu hadir pada tarikh berkenaan Tarikh baharu untuk keputusan telah ditetapkan semula pada Jumat 3 Mac jam 9.30 pagi katanya Pada 7 September 2022 pihak pendakwaan menutup case-nya melalui selepas mengemukakan 16 saksi termasuk bekas ketua setiausaha negara Al-Riyaham Tansri Dr. Ali Hamzah bekas ketua audit negara Tansri Ambrin Buang dan Tansri Dr. Madinah Muhammad bekas pengurusian MDB Tansri Muhammad Baki Saleh dan bekas pengarah audit Jabatan Audit Negara NAD Saadatul Nafisa Bashir Ahmad Najib didakwah menggunakan kerudukannya untuk mengarahkan pindaan dilakukan terhadap laporan akhir audit 1MDB sebelum dibentangkan kepada PSI bagi mengelakkan sebarang tindakan diambil terhadapnya Arul Kanda pulah didakwah bersubahat dengan Najib dan membuat pindaan tersebut bagi melindungi bekas Perdana Menteri itu daripada tindakan tata tertib sivil atau jenayah berkaitan 1MDB Perbuatan itu didakwah dilakukan di kompleks Jabatan Perdana Menteri Putrajaya antara 22 dan 26 Februari 2016 Mereka didakwah mengikut Seksyen 23 dalam kurungan 1 dan 24 dalam kurungan 1 Akta Suruhanjaya Penjagaan Rasuah Malaysia yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda 5 kali ganda nilai swapan atau RM10,000 mengikut mana lebih tinggi jika sabit kesalahan Isu ini sangat menakjubkan pada hari ini di mana kes pindaan audit 1MDB Najib Razak dan bekas ketua pegawai eksekutif 1MDB Arul Kanda Kandasami dipanggil untuk membelah diri atau dibebaskan daripada pertuduhan meminta laporan audit 1MDB Isu ini sangat menakjubkan adakah Najib Razak bakal dikeluarkan bakal dibebaskan daripada kes 1MDB semoga urusan yang dilalui dan akan dilaksanakan pada 3 Mac 2023 ini berjalan dengan lancar dan semoga bos apa yang disampaikan dan apa yang akan dikemukakan bos semasa dalam mahkamah didengar oleh rakyat dipaham dipahami oleh pihak mahkamah dan dapat diringankan bebannya bosku semoga bosku baik-baik saja di sana dan setakatnya info info ras info rikas dari saya pada hari ini kita akan berjumpa lagi salam jumpa dan salam kenal bye-bye bye-bye